Assalamualaikum semuanya Kembali lagi bersama Reset Uni Indri Kali ini aku mau share sama teman-teman semua Gimana cara membuat Waffle pisang salju Snow banana waffle Yang teksturnya itu bener-bener lembut banget Dan pas dimakan itu rasanya enak Dan unik banget Untuk detail bahan dan cara membuatnya Tonton video sampai habis ya Siapkan wadah dan masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang 3 sendok makan gula pasir Sedikit garam 2 sendok makan susu bubuk 1,5 sendok teh ragi instan Lalu aduk rata Setelah rata Masukkan 1 butir telur utuh Masukkan juga Sekitar 50 ml air yang sedikit hangat 250 gram pisang matang Yang sudah dihancurkan Jenis pisangnya boleh ya Apa aja Kita aduk rata Setelah rata dan menjadi adonan Seperti ini kita tambahkan 1 sendok teh margarin Kita aduk kembali Sampai benar-benar rata Nah setelah rata seperti ini Ini memang adonannya itu Agak lengket seperti ini ya teman-teman Dan ini akan kita diamkan Kurang lebih 1 jam Jangan lupa ditutup ya Nah ini setelah 1 jam kita diamkan Adonan kita sudah mengembang Langsung kita ke step selanjutnya Kita panaskan waffle maker kita Kalau sudah panas kita tuang Nah disini karena cetakan aku tuh Kayak 2 kotak gitu Jadi aku taruh 2 centong sayur Teman-teman bisa sesuaikan dengan cetakannya masing-masing Nah ini jangan langsung ditutup Tapi ditunggu panas itu meresap dulu ke adonannya Beberapa saat Nah barulah kita tutup Seperti membuat gravel biasa Kita arahkan ke kanan, ke kiri Nanti jangan lupa dibalik ya teman-teman Dan kita tunggu sampai matang Boleh diintip sesekali ya Nah ini setelah beberapa saat Kelihatan ya Udah matang Warnanya juga cantik banget Langsung aja kita angkat Lakukan step yang sama Sampai adonannya habis ya teman-teman Wow Warnanya benar-benar cantik ya Teman-teman Nah ini kita tunggu beberapa saat Sampai Banana waffle nya itu Dingin atau di suhu ruang ya teman-teman Selanjutnya kita siapkan Wajan Kemudian kita isi sekitar 5 sendok makan gula pasir Atau sesuai selera masing-masing Tambahkan sedikit garam 8-10 sendok makan air Lalu kita nyalakan api Dan kita tunggu sampai dia berbentuk karamel Terus diaduk ya teman-teman Agar gulanya ini Merata Dan gak gosong Jadi ini gak bisa ditinggal ya Nah kalau sudah seperti ini Kita masukkan Sekitar 1.4 sendok teh Tepung maizena Atau tepung jagung Yang telah dilarutkan dengan air Lalu kita aduk Terus Dan kita masukkan Banana waffle nya Semuanya Lalu kita aduk-aduk rata ke Banana waffle nya ini Sampai karamelnya ini benar-benar lengket ke Banana waffle nya Sampai berbentuk salju gitu ya teman-teman Kalau sudah seperti ini Api kompor dimatikan ya teman-teman Tapi terus diaduk Sampai bersalju Buat teman-teman yang saljunya Mungkin kurang keluar Boleh ditambahkan Gula pasir Yang sudah dihaluskan Jadi Kayak tepung gitu Nah ini udah deh Tinggal disajikan Nah jadi deh Snow banana wafflenya Atau Waffle pisang salju Wah cantik banget ya teman-teman Saatnya kita cobain Ini tuh teksturnya Dia lembut gitu ya teman-teman Wow Rasanya tuh enak banget Pisangnya tuh dapet banget Bener-bener di mulut itu lembut banget Apalagi karena karamel di luarnya itu Bener-bener Bikin mood kita tuh baik banget Karena manisnya itu Enak dan pas banget Jadi Ini selain bisa dijadikan cemilan keluarga Teman-teman juga bisa jadikan ide jualan loh Tinggal dikemas Seperti yang aku contohkan ini Oke teman-teman Selamat mencoba Semoga berhasil Kira-kira next video Aku bikin tentang resep apa lagi ya Silahkan saran di kolom komentar Jangan lupa support aku dengan like, komen, dan subscribe Dan nyalain notifikasinya Agar tidak tertinggal videoku selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di kolom komentar Sampai jumpa di kolom komentar